Halo selamat siang Balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut ya Sesuai dengan request aja lah Biar gue ada kerjaan ya minggu ini Ada permintaan ngebahas soal jaminan kur ya Aduh gimana ya Ntar agak bawah dikit ya Biar keliatan ganteng juga Jaminan kur Kalau kita bicara jaminan kur Gue pernah ngebahas sedikit ya mengenai jaminan kur ya Bukan cuma jaminan kur sih Ini jaminan kredit pada umumnya sih Sebenernya ada dua jaminan kredit pada umumnya ya Ada jaminan pokok Nih ya pokok Ada jaminan tambahan Nih yang suka disebut-sebut Di 100 juta gak perlu jaminan Yang dimaksud sampai 100 juta gak perlu jaminan Jaminan tambahan Itu yang gak perlu Tapi jaminan pokok perlu gitu guys Nah jadi Balik lagi ya ke permasalahannya macam-macam jaminannya di kur ya Ada jaminan pokok Jaminan tambahan Di permenko sih Sebelumnya seperti itu Nih Gue baca dulu ya Nih ya Biar gue meyakinkan nih Mana ya jaminannya Kalau jaminan pokok Jaminan tambahan Ada dua tuh di permenko ya Nah Jaminan pokok itu apa Nih ya Pada umumnya nih Ini gue ngomong kredit-kredit Kredit spesial ya Pada umumnya kredit kur itu cuma dua Modal kerja investasi Modal kerja itu buat puteran Stok Nah kalau investasi itu teman-teman beli Saya beli toko Saya beli ruko Saya beli gudang Saya beli Kantor Jadi Beli aset yang berhubungan dengan usaha ya Bukan beli rumah Kalau beli rumah KPR namanya Tapi kalau rumahnya pak Beli rumah itu pak Saya mau pakai gudang pak Bisa aja sih Tapi bentuknya gudang gak Kan gitu kan Kadang-kadang kan Atau beli rumah itu buat kantor pak Kebetulan Stok saya di belakang kantor itu pak Rumah itu mau saya beli buat kantor Bisa Bisa-bisa aja lah ya Sepanjang memang alasannya seperti itu ya Bisa dibuktikan nanti Setelah cair Apa Dilihat di fotonya Eh membuat kantor gitu Gak masalah sih Gak Nah Jaminan pokok Jaminan tambahan nih Ada dua kan Modal kerja Investasi Nah Modal kerja itu biasanya Untuk usaha-usaha apa sih Biasanya usaha-usaha yang memerlukan stok Contohnya apa Dagang Ya enggak Ternakan Stoknya apa Stoknya ya Misalkan ayam nih Ya stoknya ya ayam itu Ayam pedaging itu stoknya Ya enggak Kalau Ayam pedagang Telur ya stoknya bisa telurnya Bisa ayamnya juga Ayamnya juga kan Bisa Terus kalau Perikanan Stoknya apa Ya ikan Stoknya ya enggak Terus kalau Apa lagi ya Kalau Jasa Nah kalau jasa ini bingung Gak ada stoknya Misalnya teman-teman Usaha Usaha apa ya Expedisi Nah itu kan enggak ada stoknya tuh Stoknya itu apa barang-barang Tapi kan bukan barang teman-teman ya Barang-barang yang mau diantar itu bukan stok ya Jadi teman-teman kalau maksudnya stok adalah Stok barang yang teman-teman miliki Yang teman-teman beli Nah itu stoknya Jaminan Eh baik Dari mana Oh iya Mudah kerja investasi ya Gue bilang tadi mudah kerja buat stok Investasi buat aset Oke Kalau mudah kerja nih Baik lagi ke langsung Pokok pertama Mudah kerja Agunan pokoknya Jaminan pokoknya Adalah stok itu sendiri Berarti stok itu sendiri Dijaminkan Dijaminkan Nanti bisa diikat Fidusnya notaril Bisa Nanti di asurasikan kebakaran Stoknya Bisa Ya kan Seperti itu Nah kalau agunan tambahan Dari modal kerja Contohnya apa Ya sama BPKB Terus SHM SHGU SHGB Ya itu bisa BPKB juga kadang-kadang Kalau untuk jaminan Itu biasanya Usianya Ada bank yang menerapkan usianya Maksimal 3 tahun Ada yang bank mencarikan 5 tahun Kenapa? Karena kalau BPKB Kendaraan ya Khususnya kendaraan Itu biasanya Masa usia Apa sih? Usia ekonomisnya 5 tahun maksimal ya Biasanya kan Makanya kredit kendaraan Juga maksimal 5 tahun Mobil ada sih yang 6 tahun Ya mungkin sekitar 5 tahun 6 tahun ya Jadi Artinya nilai ekonomis Artinya secara Secara nilai Namanya motor Misalnya Motor ya Motor itu nilainya Cuma 5 tahun Secara nilai ya Berarti Adanya apa? Penyusutan Angka motor tersebut Harga motor tersebut Lama-lama nyusut 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 Maksimal-maksimal 5 tahun Udah nilai 0 Sama bank ya Jadi makanya BPKB Itu Maksimal Ada yang 3 tahun Ada yang 5 tahun Tergantung banknya ya Peraturan internal banknya Tapi memang tidak Apa Di Di ini kan lah Sama Permenko nya Nggak detail ya Karena Mengenai hal-hal Di luar Permenko Itu diatur Dari bank masing-masingnya Tergantung banknya ya Teman-teman ngajukan Kur di bank mana Ada yang di bank BNI BRI Mandiri PTN Terserah ya Atau di BPD Ada yang di Ulisinya juga ada Nanti dirilis kok Yang berhak Menyalurkan kur Sambil lagi Pokok utama Itu Jadi Yang dimasuk jaminan tambahan Itu Sertifikat BPKB AJB bukan AJB bukan jaminan Apa AJB nggak bisa Karena AJB bukan sertifikat Baru akta jual beli kan Biasanya kalau AJB itu Diagunkan Untuk Ya kalau teman-teman Biasanya Sebenarnya 100 juta itu kan Tidak diberlakukan lagi ya Jaminan tambahan ya Cuman kadang-kadang Beberapa bank Masih mau sih Nerima AJB Tapi maksimal 100 juta ya Seperti itu ya Sebenarnya Itu tergantung banknya ya Secara peraturan Tidak diberlakukan lagi Sampai 100 juta Agunan tambahan Nah seperti itu yang gue bilang ya Jadi Agunan itu pokok Ada tambahan Gue jelasin ya Kerimunan kerja itu Pokok itu stok Tambahan ya Sertifikat Dan BPKB Seperti contohnya Ini gampang aja ya Nah yang tidak diberlakukan Jaminan tambahan Apa Agunan tambahan itu Eh beneran tambahan Tidak diberlakukan agunan itu Adalah 100 juta Sampai 100 juta Kur mikro itu Nggak perlu agunan tambahan Ya seperti itu Tapi kalau pokok Diikat tetap Artinya Kalau ada sesuatu Itu stok bisa dijual Buat mengurangi Utang bank Misalkan teman-teman Akhirnya bermasalah Stok bisa dijual Jangan dibawa kabur Karena itu ada Pengikatannya Fidusia Seperti itu Itu Modal kerja Nah kalau investasi Itu Pokoknya adalah Kan agunan-agunan tuh Agunan pokok Agunan tambahan Hanya punya agunan pokok Investasi itu Sertifikat itu sendiri Nah makanya Walaupun menurut gue Walaupun sampai 100 juta Itu adalah Kalau teman-teman Investasi Beli aset Tetap dijaminkan Aset yang dibeli Karena apa Itu Kalau investasi Aset yang dibeli Itulah Jaminan pokoknya Agunan pokoknya Beda sama Ada kerja Agunan pokoknya kan Stok Tapi kalau investasi Teman-teman beli aset Agunan pokoknya Adalah aset itu sendiri Makanya Kalau misalkan Walaupun cuma 100 juta Saya beli Gudang 100 juta Pembiayaan Banknya 100 juta Misalkan Gudangnya mungkin 120 juta Ada uang muka Tetap Namanya investasi itu Pasti ada uang muka Tidak mungkin Bank 100% Membiayain Pembelian kredit Investasi Pembelian aset Harga gudangnya 120 juta Bank cairkan 100 juta Walaupun itu Masukur mikro Itu tetap Diagunkan Gudangnya Karena memang Itu adalah jaminan Pokok Jadi jaminan pokok Itu memang Wajib di Wajib di Merupakan Hal yang wajib Ada Mau kredit Modal kerja Mau kredit Investasi Jaminan pokok Itu wajib Ada Cuman kalau Modal kerja Jaminan pokok Setok Kalau investasi Jaminan pokok Aset yang dibeli Jadi jangan Berpikir bahwa Berarti gak perlu Jaminan sertifikat Tergantung kreditnya Kalau investasi Jaminan itu harus Dijaminkan Itu guys Ya itu aja guys Yang bisa gue Kasih tau ya Mengenai jaminan Gue bahasa yang Sederhana Gak perlu banyak-banyak Gak perlu jaminan Gak perlu kapal Ngurus akte Gak perlu lah ya Masa kur jaminannya Kapal gede gitu Miliar Gak perlu kan Kita yang simple-simple aja Tapi jangan lupa SHGB Khusus SHGB SHGB Ada jatuh temponya ya guys Jadi Lihat-lihat tuh Jatuh temponya kapan Jangan sampai ngejaminnya SHGB yang sudah jatuh tempo Gak bisa juga Gitu Oke itu aja Yang bisa gue kasih tau Mengenai jaminan Untuk kur Semoga bermanfaat Dan pasti bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Thank you